Aku gak boleh terus-terusan cemburu, tapi gimana caranya aku menghilangkan perasaan sebegini? Enggak, 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 enggak! Aku gak muter tangan! Aku bikin surat perjanjian. Kalau misalnya gue gak bisa mencintai Fadil dalam seminggu, ya Fadil harus lepaskan gue. Sekarang aku jadi makin yakin. Gak ada yang lebih penting selain urusan saya sama Sakin. Sakin itu prioritas buat saya. Udah dulu ya bang, kawafannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alia cantik. Kalau ancaman buat aku untuk dapetin parangga itu bukan kami, ya. Tapi Sakinah. Apa kamu masih ada perasaan buat aku? Kasalian tuh bener-bener ya? Seterusnya, siapa? Nah, tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan bida dari surgamu pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 hari ini. Dan kalian pasti bisa merasakan ya betapa jemburu, bukan jemburu ya. Ini udah sakit hati banget ya. Sakit hatinya Sakinah melihat kemesraan Dennis dan juga Flora. Padahal mereka kan belum nikah ya, tapi kemesraan mereka benar-benar sudah keterlaluan. Padahal kalau misalnya nih Sakinah yang suap-suapan sama Rangga, gimana coba perasaan Dennis? Pasti juga sangat marah dan juga jemburu berat kan ya. Tetapi memang Dennis sudah keterlaluan memberlakukan Flora semesra itu. Nah, tentu saja kita semuanya sedih banget ya dan sangat kecewa dengan sikapnya Dennis. Sementara itu, terlihat ya nampaknya musuhnya Sakinah bakal bertambah satu lagi, yakni Aurel. Karena Aurel gak akan membiarkan Rangga terus-terusan memikirkan Sakinah. Simak kelanjutan bida dari surgamu hanya di SCTV dan dukung terus Shifa Family. Terima kasih dan bye-bye.